Intro Sebanyak 12 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Cabang Kelas Paralel Oksibil Papua Pegunungan menerima gelar sarjana dalam rapat senat terbuka dalam ke-6 yang berlangsung di Gedung Gereja Baptis Pegunungan Bintang pada Rabu 4 Juli 2024 dalam rapat senat terbuka wisuda sekolah tinggi teologi Kadesi Cabang Kelas Paralel Oksibil ke-6 kali ini dihadiri langsung oleh pemerintah daerah Pegunungan Bintang yang diwakili asisten dua sekretaris daerah Harlesi Hombing dalam sambutannya ia mengatakan gelar sarjana yang diraih adalah bukan akhir dari pendidikan tetapi harus terus berjuang untuk ikut membangun kabupaten yang tercinta dari Pegunungan Bintang untuk Papua dan Indonesia tetaplah berjuang ketua Yayasan, keselamatan pemerintah tetap kami mendukung dari pemerintah mendukung Yayasan ini supaya tetap mampu berkembang kita tidak memilih Yayasan apapun itu yang penting itu pendidikan dari pemerintah, keselamatan pemerintah yang kita mendukung tidak banyak yang kami sampaikan terima kasih kepada mewakili Bupati Pegunungan Bintang Harles berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang sehingga bisa menjaga nama baik Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Bogor Cabang Kelas Paralel Oksibil Selain itu, Ketua Yayasan Kadesi Cabang Oksibil Ansel Mustaplo didampingi dosen pengampu Pius Almung mengetahkan dalam proses pencapaian sebuah tujuan tentunya akan berhadapan dengan berbagai tantangan penuh dengan keterbatasan dengan prasarana yang tidak memadai Ansel Mustaplo yang juga sebagai pendiri Yayasan Kadesi Cabang Kelas Paralel Oksibil berharap untuk mempertahankan pendidikan di Oksibil tidak memandang dari berbagai segi tetapi memperhatikan pendidikan secara serentak untuk mempersiapkan generasi ke depan yang lebih baik sebagaimana yang direncanakan Ia menambahkan, meskipun telah menyelesaikan pendidikan tetap cintailah ilmu hadapilah perkembangan zaman dan persaingan terus belajar baik secara formal maupun non-formal melalui bidang profesi masing-masing dan jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan dan keberhasilan itu adalah doa orang tua dan saya sampaikan bahwa puji Tuhan saya cintuan, dia sang kadesi pusatnya ada di Jogja dan juga di Jawa Parat sabangnya telah hadirkan di Perkeningan Pintang dari tahun 2013 tanggal 9 Agustus 2013 dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik akhirnya telah disuruhkan enak mangkata tiga disuruhkan di Oksibir Pegunuan Pintang saya sebagai Yayasan, Ketua Yayasan yang telah Tuhan izinkan hadirkan untuk kelas Oksibir ini untuk ikan ini semua yang telah berhasil mereka telah pegawai negri dan telah bekerja dan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa sekolah ini bukan baru tapi sekolah ini juga sudah diakui ya untuk diketahui kegiatan ini ditandai dengan pembacaan nama para wisudawan wisudawati judul skripsi dan janji prasya alumni hadir dan disaksikan beberapa kepala OPD Pemerintah daerah Pegunungan Pintang perwakilan Departemen Agama Pegunungan Pintang seluruh dosen serta orang tua wisudawan dan wisudawati dari Oksibil, jurnalis aku Inoning Dana, Okmin TV melaporkan untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!